Intro Shalom Kita terus perlu diproses Selama kita masih hidup Waktu yang kita miliki harus mengubah Pikiran khususnya Ya konsep-konsep hidup Anda harus berubah Nah sedarku supaya kita bukan hanya mencari hal-hal duniawi Karena berpikiran duniawi Tapi kita mulai merubah Ya bagaimana kita bisa mempunyai pikiran sorgawi Ini sesuatu yang penting Dan sekarang kita bicara ini Mesbah dupa Yang disalut emas Ini melambangkan Bagaimana kita Yaitu harus menjadi penyembah-penyembah Yang disalut Dengan kuasa ilahi Emas itu lambang Sedarku Mulia Logam mulia Demikian juga hidup kita ini mesti disalut Dengan hal-hal yang mulia Dan itu hanya mungkin Kalau sedara Suka berhubungan dengan Tuhan Alah roh kudus akan menyalut hidupmu Mengubah pikiranmu Sehingga pikiran duniawi Itu menjauh Jadi konsep hidup manusia Itu adalah Supaya saudara itu bisa Mengenal Tuhan Dan ini kerinduan saya Tiap kali saya menyampaikan firman Tuhan Saya berdoa Supaya saudara ini bisa Mengenal Tuhan Lebih dalam Kalau saudara-saudara Mengenal Tuhan Lebih dalam Saudara itu Nanti bisa Mampu bertahan Untuk ini Kita harus melakukan Geladi bersih Dalam satu acara yang besar Biasanya Latihan lebih dulu Latihan 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 Terus Lalu ada Latihan yang Terus Menerus Lalu Mendekati Acara akbar Itu ada Geladi bersih Jadi betul-betul Suku harus tertib Harus betul-betul Sudah menguasai Saya teringat Waktu Ada Acara besar Nasional Di Jakarta Saya waktu itu Masih Pemuda Penyanyi Kor Dan gereja kami Tidak terlalu besar Kecil Tapi kami Bergabung Dalam acara itu Di mana Kurnia Nanti 2000 orang Dipimpin oleh Seorang dirigen Dan dia Mengajak Para pemimpin Dan pendamping Itu untuk Dilatih Setelah itu Dia lalu berkata Nah setelah Kamu saya latih Sekarang kamu melatih Di gereja Masing-masing Setelah Melatih Berkali-kali Terus Lalu dikumpulkan Ya Dikumpulkan Dalam Satu Latihan Yang besar Nah itu Namanya Geladi Bersih Supaya Bisa Terjadi Namanya Satu Kekompakan Yang Betul-betul Kompak Kalau Sudah membaca Dalam kita Masmur Seringkali Ada Judul Seperti ini Untuk Pemimpin Biduan Nyanyian Daud Untuk Pemimpin Biduan Siapa itu Pemimpin Biduan Itulah Tuhan Yesus Jadi Nanti Di Sorgasku Tuhan Yesus Itu Sebagai Dirigen Utama Ya Dan Dia ingin Supaya Kita ini Betul-betul Bisa Memuliakan Allah Dengan Sungguh-sungguh Karena itu Saya harap Tiap Kali Kita Ibadah Menyanyi Itu Bukan Sesuatu Yang Hal Sepele Kita Latih Memuji Tuhan Khususnya Bukan Suaranya Yang Bagus Tapi Hatimu Itu Hati Kita Ini Mesti Ada Satu Penghormatan Pada Tuhan Ada Satu Rasa Hormat Yang Sungguh-sungguh Dan Puncak Dari Acara Gereja Seperti ini Nanti Adalah Kita Bertemu Dengan Kristus Yang digambarkan Sebagai Mempelai Laki-laki Dan Gereja Itu Diserupakan Dengan Mempelai Perempuan Sudara Dalam Wahyu 19 Ayat 6-8 Mari Kita Bacakan Ayat Ini Bersama-sama Semua Bersuara 2-3 Lalu Lalu Aku Mendengar Seperti Suara Himbunan Besar Orang Banyak Seperti Desau Air Bah Dan Seperti Deru Guruh Yang Hebat Katanya Haleluya Karena Tuhan Alah Kita Yang Maha Kuasa Telah Menjadi Raja Marilah Kita Bersuka Cita Dan Bersorak Sorai Dan Memuliakan Dia Karena Hari Perkahwinan Anak Domba Telah Tiba Dan Pengantannya Telah Siap Sedia Dan Kepadanya Dikaruniakan Supaya Memakai Kain Lenan Halus Yang Berkilau-kilauan Dan Yang Putih Bersih Lenan Halus Itu Adalah Perbuatan Perbuatan Yang Benar Dari Orang Kudus Ya Sedara Setiap Pengantan Kalau Sudah Melihat Tentu Memperhatikan Yang Paling Di Perhatikan Itu Pakaian Semua Melihat Kepada Pengantan Perempuan Ya Dan Melihat Pakaiannya Kadang-kadang Orang Memesan Setahun Dua tahun Sebelum Menikah Masih Saya ingat Bagaimana Kurang lebih 20 tahun Lalu Kami Diundang Di Semarang Satu Acara Yang Besar Dari Seorang Kaya Waktu Itu Ya Dikatakan Pakaian Pengantannya Itu 50 Juta Saat Itu Bayangin 20 Tahun Lalu Itu 50 Juta Saya Bikin Waduh Sekali Pakai Benar Enggak Masa Mau dipakai Ulang-ulang Kan dipakai Cuma Sekali Ya Dan Dia Tidak Mau Suku Nyewah Dia ingin Yang Baru Yang Tidak Pernah Dipakai Oleh Orang Lain Karena Dianggap Ini Acara Sangat Akbar Sangat Besar Nah Kita Nanti Kalau Ketemu Dengan Tuhan Yang Tuhan Akan Nilai Yaitu Pakaian Kita Apakah Kita Ini Berpakaian Putih Tadi Dikatakan Pakaian Putih Itu Adalah Perbuatan Perbuatan Orang Benar Jadi Mari Kita Memakai Dalam Hidup Ini Perbuatan Perbuatan Yang Benar Betul Betul Benar Dalam Penilaian Tuhan Jadi Jangan Merasa Benar Sendiri Tapi Benar Dalam Penilaian Tuhan Dan Dikatakan Disini Aku Mendengar Seperti Suara Himpunan Besar Orang Banyak Jadi Begitu Banyak Nanti Sangat Meriah Kita Nanti Akan Ketemu Dengan Tuhan Ini Saat Yang Paling Dasyat Kenapa Karena Orang Orang Yang Percaya Yesus Yang Sudah Mati Dibangkitkan Dan Yang Masih Hidup Diubahkan Lalu Bertemu Dengan Tuhan Dan Dikatakan Disini Ada Suara Berkata Haleluya Karena Tuhan Allah Kita Yang Maha Kuasa Telah Menjadi Raja Nah Saat Itulah Tuhan Betul Betul Nanti Akan Menunjukkan Bahwa Dia itu Raja Di Atas Segala Raja Semua Pemerintahan Dunia ini Akan Tunduk Kepada Tuhan Dan Semua Akan Memuliakan Tuhan Ya Karena Itu Kita Sebagai Anak Tuhan Harus Seperti Ini Penganten Yang Telah Siap Dan Apa Yang Perlu Kita Siapkan Pakaian Kita Perbuatan Perbuatan Kita Ini Jangan Sampai Kita Nanti Ada Perbuatan Yang Salah Yang Masih Berdosa Ya Yang Najis Lihat Dunia Kita Makin Lama Makin Ya Kacau Dalam Perbuatan Ya Tambah Lama Perbuatan Orang-orang Di dunia ini Makin Aneh Aneh Pakaian Baik-baik Dirobek-robek Saya Kadang-kadang Gak habis Pikir Kenapa Tuyo Pakaian Kan Bagus-bagus Kenapa Mesti Dirobek-robek Begitu Ya Saya Saya Pikir Kadang-kadang Pikiran Orang itu Bisa Apa Ya Nyelene Begitu Aneh Tapi Disukai Ya Sudah Jadi dunia Kita ini Makin lama Makin Gila Beberapa Negara Sekum Mengumumkan Orang Boleh Hubungan Seksual Dimana Saja Jadi Tempat Umum Juga Boleh Ya Bahkan Di Kanada Diizinkan Untuk Hubungan Dengan Binatang Jadi Itu Bukan Larangan Lagi Ya Boleh Bahkan Menanam Ganja Diperbolehkan Baru Saja Baru Saja Izin Itu Disiarkan Boleh Menanam Ganja Kalau Disini Sudah Menanam Ganja Langsung Ditangkap Betul Tapi Beberapa Negara Barat Sekarang Boleh Menanam Ganja Jadi Bias Lama-lama Moral Manusia Itu Seperti Tanpa Moral Ya Sudara Nah Umat Tuhan Itu Seperti Penganten Tuhan Gambarkan Kita Itu Seperti Penganten Yang Pertama Ya Tuhan Dia Sebagai Mempelai Pria Kita Sebagai Mempelai Wanita Lalu Tuhan Juga Menggambarkan Yang kedua Bahwa Kita Seperti Tubuh Ya Jadi Tuhan Menggambarkan Kita Sebagai Mempelai Perempuan Seperti Ini Atau Seperti Tubuh Tubuh Kristus Yang Terdiri Dari Banyak Anggota Nah Sebagai Mempelai Perempuan Karena Itu Tuhan Kata Istri Tundulah Kepada Suamimu Sebagai Anggota Tubuh Kita Harus Di Perintah Oleh Kepala Kristus Kepala Kita Anggota Dan Anggota Tubuh Ini Bukan Cuma Satu Ada Jari Kelingking Ada Jari Manis Dan Sebagainya Ada Telapak Tangan Jadi Masing-masing Kita Ini Anggota Tubuh Yang Harus Bekerja Sama Dan Untuk Bekerja Sama Perlu Apa Perlu Saling Melayani Tiap Hari Sudara Melayani Melayani Apa Muka Sudara Sudara Layani Dengan Tangan Ini Tangan Yang Paling Banyak Bekerja Nyesir Nanti Makan Sudara Melayani Perut Sudara Dengan Tangan Ya Jadi Di gereja Juga Begitu Kita Ini Ada Saling Melayani Perut Setelah Dapat Makan Dia Bekerja Untuk Apa Untuk Melayani Tangan Coba Kalau Tangan Tidak Mau Kasih Makan Ke Bibir Yang Merasa Enak Lalu Berkata Tangan Berkata Wah Kamu Enak Sendiri Saya Tangan Tidak Pernah Merasa Enak Nah Kalau Sudah Begitu Sudah Ribut Tapi Dengan Otomatik Kita Melakukan Karena Ada Kaitannya Kalau Kita Tidak Makan Tangan Kita Juga Nanti Lemas Benar Tidak Jadi Saling Melayani Inilah Yang disebut Tubuh Kristus Nah Untuk Supaya Sudara Itu Menjadi Orang-orang Yang Bisa Benar-benar Sudarku Mendekat Pada Tuhan Sudara Itu Mesti Melatih Rohani Sudara Khususnya Dalam Ibadah Tidak Cukup Kita Hanya Mendengar Firman Tuhan Tidak Cukup Kita Hanya Belajar Mungkin Alkitab Tetapi Yang disebut Ibadah Coba Kita Buka Alkitab Kita Satu Timotius Pasal Empat Ayat Enam Sampai Sepuluh Satu Timotius Fasal Empat Ayat Enam Sampai Sepuluh Tolong Dibacakan Dengan Selalu Mengingatkan Hal-hal Itu Kepada Saudara-saudara Kita Engkau Akan Menjadi Seorang Pelayan Kristus Yesus Yang Baik Terdidik Dalam Soal-soal Pokok Iman Kita Dan Dalam Ajaran Sehat Yang Telah Kau Ikuti Selama Ini Tetapi Jawilah Takhayul Dan Dongeng Nenek-nenek Tua Latihlah Dirimu Beribadah Latihan Badani Terbatas Gunanya Tetapi Ibadah Itu Berguna Dalam Segala Hal Karena Karena Mengandung Janji Baik Untuk Hidup Ini Maupun Untuk Hidup Yang Akan Datang Perkataan Ini Benar Dan Patut Diterima Sepenuhnya Itulah Sebabnya Kita Bercerih Payah Dan Berjuang Karena Kita Menaruh Pengharapan Kita Kepada Allah Yang Hidup Juru Selamat Semua Manusia Terutama Mereka Yang Percaya Orang Kristen Harus Menjadi Pelayan Kalau Sudara Mau Betul-betul Hidup Rohanimu Dengan Baik Sudara Mesti Melayani Seperti Tangan Tadi Dia Melayani Mulut Juga Melayani Kalau Dia Tidak Ngunyah Ya Tangannya Nanti Lemes Karena Itu Kalau Orang Sudah Sakit Dia Males Untuk Makan Berarti Mulutnya Sudah Mau Berhenti Aja Aduh Capek Makan Aja Capek Ya Mau Pensiun Nah Kalau Sudah Tidak Mau Melayani Maka Tubuh Ini Menjadi Lemah Begitu Juga Kita Kita Ini Mempunyai Fungsi Masing-masing Di Gereja Mari Kita Belajar Untuk Konsisten Dengan Fungsional Kita Ada Yang Menjadi Pendoa Ada Yang Menjadi Pemerhati Mengunjungi Orang Sakit Dan Sebagainya Sudah Ada Yang Memimpin Pujian Dan Terus Kita Saling Melayani Supaya Apa Supaya Kita Semua Ini Bisa Kokoh Bisa Kuat Bisa Bertumbuh Bersama Nah Nah Disini Dikatakan Kita Perlu Terdidik Terdidik Dalam Soal-soal Pokok Iman Kita Dan Ajaran Yang Sehat Sekarang Ini Begitu Banyak Pengajaran Yang Menyerang Gereja-gereja Yang Tidak Sehat Bukannya Berisi Firman Tuhan Tapi Umumnya Sekarang Menjadi Motivasi Hanya Memotivasi Orang Supaya Orang Itu Bisa Berhasil Tapi Berhasilnya Umumnya Secara Just Money Materi Nah Ini Yang Sekarang Gereja-gereja Berlomba Disitu Padahal Kita Ini Semua Akan Meninggalkan Hal Hal Materi Ini Jadi Terdidik Dalam Soal Pokok Iman Dan Ajaran Sehat Ini Harus Ditambah Dengan Yang Tuhan Minta Latih Dirimu Beribadah Latih Apa Yang Dilatih Manusia Itu Punya Tiga Roh Jiwa Tubuh Jadi Sudara Mesti Melatih Ya Roh Sudara Misalnya Roh itu Misalnya Roh Iri hati Itu Roh Kalau Sudara Iri hati Terus Dan Tidak Mau Bertobat Kacau Hidup Engkau Punya Kejengkelan Misalnya Itu Spirit Itu Roh Ya Nah Kita Mesti Melatih Roh Kita Ini Lalu Jiwa Kita Pikiran Perasaan Jangan Mengikuti Perasaan Kita Yang Salah Mungkin Cemburu Yang Berlebihan Cemburu Itu Baik Tapi Kalau Cemburunya Ngawur Itu Bahaya Jadi Manusia Itu Mesti Melatih Baik Rohnya Jiwanya Maupun Juga Tubuhnya Tubuhnya Khususnya Di dalam Ngomong Ini Kita Mesti Melatih Jangan Sampai Selalu Wah Keliru Ngomong Tadi Maaf Ya Salah Ngomong Saya Wah Kita Mesti Melatih Seku Untuk Bisa Ngerem Omongan Kita Nah Ini Melatih Tubuh Kita Jadi Latih Roh Jiwa Tubuh Kita Dan Ibadah Apa Itu Ibadah Kalau Sudara Membaca Dalam Injil Matil Fasal 6 Sudara Menemukan Disitu Ada Tiga Hal Bentuk Ibadah Yang Pertama Itulah Pemberian Atau Derma Ya Ini Materi Jadi Sudara Korban Korban Itu Ibadah Ya Sudara Mengorbankan Uang Sudara Itu Satu Ibadah Karena itu Orang Yang Mengerti Ibadah Itu Ditujukan Pada Tuhan Dia Pasti Akan Juga Mau Tidak Mau Dia Mengorbankan Memuliakan Tuhan Dengan Kekayaannya Alkitab Menulis Begitu Banyak Muliakan Tuhan Dengan Kekayaan Mu Ada Orang Memakai Kekayaannya Untuk Hal-hal Yang Salah Untuk Apa Untuk Pesta Untuk Mabuk Mabuk Untuk Berfoya Foya Ya Itu Nanti Akan Dituntut Oleh Tuhan Jadi Kita Mesti Lakukan Bentuk Ibadah Kita Pertama Itu Dalam Bentuk Materi Ya Yang Kedua Yaitu Doa Itu Semua Ditulis Dalam Injil Materi Pasal 6 Lalu Yang Ketiga Bentuk Ketiga Itulah Berpuasa Nanti Kalau sudah Baca Dalam Alkitab Seringkali Mereka Beribadah Lalu Berpuasa Berpuasa Berarti Tidak makan Lalu Mengkhususkan Diri Untuk Bisa Sembayang Dengan Tuhan Itu Ibadah Sudaraku Nah Kenapa Ini harus Dilakukan Tadi kita Membaca Itulah Sebabnya Kita Berceripaya Dan Berjuang Ya Sudara Kalau Mau Memberi Sesuatu Yang Kadang-kadang Seko Itu Harta Engkau Harus Korbankan Itu Perjuangan Kadang-kadang Ada Suami Istri Yang Enggak Bisa Sinkron Seko Geger Kalau Suaminya Mau Memberi Istri Yang Berkata Jangan Atau Istri Yang Mau Memberi Suaminya Berkata Waduh Kebanyakan Sudaraku Jadi Itu Mesti Dilakukan Dengan Apa Jeripaya Dan Perjuangan Orang Berjeripaya Untuk Cari Duit Tapi Lalu Dia Berikan Pada Korban-korban Berarti Ibadah Betul Itu Memang Seperti Itu Berjeripaya Dan Berjuang Berdoa Itu Perjuangan Kita Tidak Gampang Berdoa Konsentrasi Tidak Mudah Sudara Kalau Berdoa Biasanya Terus Memikirkan Yang Lain Sukar Untuk Kadang-kadang 100% Bisa Waktu Itu Terus Hubungan Dengan Tuhan Itu Perjuangan Yang Tidak Mudah Begitu Juga Waktu Kita Berpuasa Sudarku Kenapa Kita Lakukan Itu Ayat Ini Berkata Karena Kita Menaruh Pengharapan Pengharapan Kepada Allah Yang Hidup Apa Pengharapan Kita Kemuliaan Allah Dalam Kolose 1 E27 Dikatakan Kristus Yang Adal Pengharapan Akan Kemuliaan Sedara Setelah Kita Mati Nanti Ada Dua Tempat Sorga Atau Neraka Tempat Mulia Atau Tempat Hina Jadi Sekarang Kalau Orang Ini Berjuang Untuk Hal-hal Rohani Itu Karena Pikirannya Nanti Saya Bisa Mulia Di Sorga Kemarin Saya Mendengarkan Dari Satu Video Setelah Kapal Titanic Itu Tenggelam Ada Kapal Kedua Yang Tenggelam Yang Jarang Diceritakan Dan Disitu Banyak Anak-anak Tuhan Disitu Istimewa Dari Salvation Army Dari Gerejanya Bapak Pendeta William Booth William Booth Yang Terkenal Ada Rumah Sakit William Booth Sedara Mereka Dididik Seperti Tentara Dan Waktu Kapal Itu Tenggelam Mereka Persis Itu Anak-anak Itu Pemuda Pemuda Itu 170 Itu Semua Dekat Dengan Pelampung Nah Mereka Semua Pakai Pelampung Tapi Orang-orang Banyak Yang Tidak Pakai Pelampung Dan Kapal Itu Cepat Tenggelam Begitu Cepat Kalau Titanic Pelan-pelan Tapi Ini Wah Cepat Sekali Tenggelam Dan Waktu Cepat Tenggelam Itu Pemuda Pemuda Itu Merasa Saya Kan Sudah Selamat Ini Banyak Orang Yang Belum Selamat Sementara Tenggelam Itu Mereka Mendekati Mereka Lagi Berenang Mendekati Lalu Berdoa Untuk Orang Yang Tenggelam Kamu Mau Terima Tuhan Yesus Cepat Terima Yesus Supaya Selamat Lalu Dia Buka Pelampung Dia Kasihkan Dia Sendiri Tenggelam Mati 170 Pemuda Pemudi Mati Semua Karena Mereka Merasa Saya Sudah Diselamatkan Tapi Orang-orang Ini Belum Selamat Saya Perlu Kasih Pelampung Saya Kepada Mereka Coba Ada Sudara Kalau Sudara Mau Tenggelam Sudara Mau Memberikan Pelampung Kepada Orang Lain Dasyat Saya Baca Itu Ini Firman Tuhan Masuk Dalam Hati Anak-anak Muda Mereka Percaya Aku Sudah Selamat Tapi Orang Lain Belum Lebih Baik Mereka Yang Pake Pelampung Ada Satu Yang Dikasih Malah Tidak Mau Kamu Perempuan Ngasihkan Saya Buat Danya Gede Dibuang Kembali Tapi Perempuan Balikan Melemparkan Kembali Kamu Yang Butuh Selamat Supaya Engkau Selamat Jiwamu Lalu Wanita Ini Karena Dingin Tenggelam Mati Orang Itu Yang Tadinya Orang Nakal Tak Penuh Dengan Tatu Bertobat Dia berkata Tentu 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 Dia sendiri Mau Mati Untuk Supaya Saya Hidup Dasyat Itu Kenapa Karena Mengenal Tuhan Dia Tau Saya Sudah Selamat Dan Ini Dilakukan Oleh Paulus Dia Berkata Itulah Sebabnya Kami Berjerip Payah Dan Berjuang Sekarang ini jarang Orang-orang Kristen Mau berjeripaya Mereka ingin supaya Santai, enak Semua Waduh, pakai alat yang bagus Gak mau susah-susah Ya, sedarku Coba kita baca apa yang Paulus katakan 2 Korintus 11 E 27 Sama-sama kita baca 2, 3 Aku banyak berjeri lelah Dan bekerja berat Kerap kali aku tidak tidur Aku lapar dan dahaga Kerap kali aku berpuasa Kedinginan dan tanpa pakaian Iya Paulus bersaksi Kerap kali Aku Berjeripaya dan berjuang Iya Kerap kali Aku berpuasa Kenapa Karena dia tahu Bagaimana Untuk Menjaga rohaninya Menjadi Pemberita Yang punya Bobot Dia harus bersekutu Dengan Tuhan Dan meluangkan Waktu begitu banyak Filemon 1 et 6 Apa yang dia katakan 2, 3 Dan aku berdoa Agar persekutuanmu Dalam iman Turut mengerjakan Pengetahuan Akan yang baik Di antara kita Untuk Kristus Aku berdoa Supaya persekutuanmu Dalam iman Turut mengerjakan Pengetahuan Ini yang didoakan Paulus Supaya Umat yang mendengar Itu bisa ngerti Ini loh Hidup ini Begini Jadi Jangan menjadi Orang Kristen Umum Yang hanya menjadi Ya Anggota gereja Begitu Tapi Tidak Mengerti Tidak Berpengetahuan Oleh karena Tidak Berpengetahuan Kita ini Bisa Bias Bisa ngikuti Yang salah Loh itu banyak Orang Kristen Begitu kok Masa gak boleh Nah itu juga Pendeta Itu juga gitu Banyak orang Melihat Contoh Pendeta Bukan Firman Tuhan Jangan ya Sebenarnya Jangan melihat Pendeta Melihat Pemimpin Siapa Eh kok Cocok gak Dengan perkataan Tuhan Kalau Paulus Hidup Saat ini Dia nangis Melihat Gerija Tuhan Saat ini Kenapa Karena orang-orang Tidak suka Untuk hal-hal Yang rohani Mereka hanya Senang Bersenang-senang Dalam ibadah Sudara Karena itu Kita mesti Melatih diri Dalam khususnya Memuji dan Menyembah Tuhan Nah ini Butuh perjuangan Ya Waktu istimewa Waktu sudara lagi Dalam problem Masalah Lagi risau Harus Sembayang Aduh Rasanya Gimana ya Pikiran lagi Kacau Wah Itu tidak mudah Ya Jadi khususnya Saat penting Waktu sudara Mengalami Masalah-masalah Dalam perjalanan Hidupmu Mungkin ada Problem ini Problem itu Problem penyakit Problem keuangan Sudara ku Tapi Iman kita kan Mesti terus Gak boleh Mandek Gak boleh berhenti Dan untuk ini Perlu Konsistensi Dan ini Kegagalan Umat Israel Waktu mereka Dulu dipimpin Musas Apa yang terjadi Mereka banyak Menggerutu Inilah Itulah Wah Kau dipimpin Dada air Haus Wah Panas Terik Dan sebagainya Karena itu Saya perhatikan Orang Kristen Yang banyak Komplain Itu tanda Dia belum matang Rohani Ingat Dunia ini Bukan tempat Enak Ingat Ingat Ada orang Kristen Yang selalu Ingin enak Hidupnya Ya Dia tidak Mau berusaha Untuk ibadah Yang susah-susah Apalagi Suruh Berdoa Lebih panjang Sedikit Satu jam Begitu Ah Doa Satu jam Ngapain Ya Sedara Nah Istimewa Kalau sedara Berada dalam Bahaya Bisa tidak Sedara itu Tetap Menyembah Tuhan Dan ini Dilakukan oleh Daud Waktu dia Dalam bahaya Menghadapi Musuh Orang Filistin Itu musuhnya Menghadapi Mertuanya Raja Saul Yang selalu Ingin Membunuh Dirinya 21 kali Mau dibunuh Daud ini Menghadapi Anaknya Sendiriku Absalom Yang Memberontak Bagaimana Bagaimana Sikapnya Waktu dia Harus Menghadapi Itu Jangan Sudah Pikir Menjadi Orang Itu Semuanya Mulus Kalau Tuhan Pimpin Berarti Jalannya Mulus Semua Enak No Enggak Juga Daud ini Tuhan Pimpin Tapi Dia Mesti Diuci Melalui Masalah Masalah Ya Tapi Di Tengah Masalah Itu Dia Tetap Konsisten Dengan Satu Dia Tetap Mau Memuji Tuhan Itulah Pelajaran Tentang Mejba Dupa Yang Hari Ini Saya Ajar Kepada Sudara Belajar Kalau Ada Masalah Jangan Sudara Panik Lalu Sudara Mulai Marah Marah Dan Sebagainya Coba Kendalikan Dirimu Datang Sembayang Di Hadapan Tuhan Justru Saat-saat Dimana Engkau Mengalami Bade Hidup Mari Belajar Memuji Tuhan Ya Mas Mur 56 Buka Alkitab Mu Ayat Satu Sampai Yang Kelima Tolong Dibacakan Mas Mur 56 Ayat Satu Sampai Lima Untuk Pemimpin Biduan Menurut Lagu Merpati Di Pohon-pohon Terbantin Yang Jauh Miktam Dari Daud Ketika Orang Filistin Menangkap Dia Diga Kasihanilah Aku Ya Allah Sebab Orang-orang Menginjak Injak Aku Sepanjang Hari Orang Memerangi Dan Mengimpit Aku Seterus Teruku Menginjak Injak Aku Sepanjang Hari Bahkan Banyak Orang Yang Memerangi Aku Dengan Sombong Waktu Aku Takut Aku Ini Percaya Kepadamu Kepada Kepada Yang Firmannya Aku Puji Kepada Allah Aku Percaya Aku Tidak Takut Apakah Yang Dapat Dilakukan Manusia Terhadap Aku Ya Di Tengah-tengah Bahaya Dimana Dia Harus Lari Gegat Ke Negeri Musuh Ya Kenapa Karena Kejaran Saul Dia Terpaksa Menyingkir Keluar Negeri Supaya Dia Tidak Dicarikan Kenapa Tiap Kali Dia Di Uber Terus Kalau Di Dalam Negeri Dia Pikir Aduh Wah Saya Seperti Kutu Yang Dicari Sampai Dia Harus Pergi Ke Negeri Musuh Dan Di Negeri Musuh Dia Ketemu Musuh Kan Itu Kalau Sudah Baca Di Satu Sama Dia Sampai Pura Seperti Orang Gila Ya Berlaku Gila Begitu Keadaan Daud Kalau Sudah Baca Dalam Ayat Ini Dikatakan Untuk Pemimpin Biduan Ayat Pertama Menurut Lagu Merpati Di Pohon Pohon Terbantin Yang Jauh Untuk Pemimpin Biduan Di Tengah Tengah Penderitanya Dia Ingat Ada Satu Pemimpin Biduan Yaitu Tuhan Aku Menderita Tapi Aku Tidak Mau Aku Menyanyikan Pernyanyian Yang Komplain Tapi Aku Menyanyikan Satu Nyanyian Untuk Pemimpin Biduanku Sudah Kuh Disini Katakan Merpati Merpati Menurut Lagu Merpati Di Pohon Pohon Tarbantin Yang Jauh Kalau Sudah Baca Dalam Bahasa Inggris Dikatakan Diterjemahkan Merpati Yang Membisu Di Tempat Yang Jauh Jadi Kalau Yesus Itu Seperti Apa Seperti Domba Yang Bisu Domba Yang Kelu Kalau Sudah Paca Yesus Itu Dimaki Dicaci Dia Anak Domba Anak Domba Yang Keluh Yang Gak Bisa Balas Ngomong Nah Kalau Daud Dia Umpama Gendirinya Seperti Merpati Yang Bisu Ya Yang Harus Terbang Jauh Sudara Dan Tidak Mau Menciap Siap Yang Tereak Aduh Aduh Kok Gini Itu Merpati Yang Bisu Artinya Orang Yang Kalau Menemui Problem Dia Aku Hanya Punya Tuhan Yang Bisa Menolong Saya Dia Dia Tidak Mau Teriak Teriak Kesulitannya Tapi Dia Datang Kepada Tuhan Sudar Ku Kenapa Dia Menyingkir Kegat Negeri Musuh Karena Raja Saul Namun Tuhan Melihat Ku Hati Daripada Daud Ini Dia Mau Dibunuh Oleh Mertuanya Berkali Kali Dia Tidak Merasa Benci Ini Hebat Karena Itu Dikatakan Suku Seperti Merpati Tuhan Yesus Berkata Tulus Seperti Burung Merpati Hati Daud Suku Tulus Bahkan Dia Waktu Mertuanya Mati Suku Dia Tulus Mangis Nangis Nangisnya Bukan Main Sampai Dia Buat Satu Buku Tentang Kematian Daripada Saul Sudarku Di Tengah Keadaan Yang Darurat Begitu Dia Cuma Memuji Tuhan Karena Itu Kalau Sudah Baca Kita Mas Mur Ini Suma Sat Sat Dimana Dia Sering Kalis Mengalami Himpitan Jepitan Ya Tekanan Tapi Hatinya Suku Tetap Berharap Sama Tuhan Dia Percaya Karena Tuhan Berjanji Ya Tadi Kita Baca Dalam Ayat Yang Ke Empat Waktu Aku Takut Aku Ini Percaya Kepadamu Kepada Allah Yang Firmannya Kupuji Dia Tahu Keadaan Itu Benar Benar Menjepit Tapi Dia Pegang Janji Tuhan Apalagi Waktu Dia Sudah Diurapi Oleh Nabi Samuel Kamu Ini Akan Jadi Raja Jadi Dia Pegang Janji Itu Aku Walaupun Akan Dibunuh Tapi Tuhan Sudah Menetapkan Saya Ini Pasti Jadi Raja Wah Itu Tidak Mudah Ya Nah Model Demikianlah Yang Sudah Harus Lakukan Kalau Sudah Ada Masalah Sudah Menyembah Kepada Tuhan Sertai Puji Pujian Tapi Dengan Hati Yang Tulus Jangan Ada Rasa Jengkel Benci Sama Orang Wah Doa Doamu Tidak Bisa Sampai Pada Tuhan Sudah Dengan Tulus Hati Memuji Tuhan Walaupun Dilalukan Melalui Jalur Pimpinannya Itu Kadang-kadang Sudah Penderitaan Ya Dan Orang Yang Bisa Begini Bagi Tuhan Itu Memberi Bau Harum Di Mata Tuhan Ini Persembahan Yang Harum Di Mata Tuhan Ya Kenapa Karena Daud Bisa Menerima Caranya Tuhan Mendidik Dia Dia Ngerti Dia Ini Kandidat Raja Jadi Kalau Kandidat Raja Kan Mesti Dilatih Jadi Kandidat Ya Kalau Sudara Mau Menjadi Kandidat Orang-orang Pilihan Tuhan Yang Dijadikan Raja Raja Nanti Sudara Harus Juga Mau Dilatih Mempercayai Firman Nubuat Ini Perkataan Tuhan Walaupun Mati Sekalipun Allah Berkata Aku Pasti Bangkitkan Kamu Pasti Kalau Kita Sudah Pegang Itu Kita Kan Tidak Takut Dengan Penderitaan Ya Karena Itu Walaupun Dia Menderita Dia Rindu Mempersembahkan Suatu Persembahan Yang Hidup Yang Berbau Harum Dan Dibuktikan Waktu Dia Ada Kesempatan Untuk Membunuh Saul Mertuanya Waktu Saul Raja Ini Ngejar-ngejar Dia Ya Karena Kelelahan Tertidur Alkitab Menulis Disini Karena Tuhan Membuat Mereka Yaitu Saul Dan Tentaranya Tidur Nyenyak Pulas Aneh Daud Begitu Berani Dia Ngajak Satu Panglimanya Abisai Yuk Kita Pergi Ke Tempatnya Saul Dan Tentaranya Tiga ribu Tentara Dia Cuma Dua Orang Datang Pelan-pelan Mendekati Raja Saul Yang Sudah Tidur Ini Untuk Kedua Kali Yang Pertama Pernah Begitu Dia Potong Punca Jubahnya Saul Lalu Dia Lari Dari Jauh Dia Kata Ini Papi Lihat Pakaian Muta Potong Ini Tanda Aku Mendekat Kamu Aku Bisa Membunuh Kamu Tapi Aku Nggak Lakukan Yang Kedua Kali Ini Diambil Tombak Yang Ada Di Kepalanya Ayahnya Dan Kendi Diambil Sama Dia Lalu Dia Lari Ketempat Jauh Dan Dari Tempat Jauh Dia Lalu Teriak Suara Ini Coba 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 Baca Apa Dia Teriakan Dau Teriakan Sama Sama Kita Baca 1 Samel 26 Ayat 18 Sampai 19 A 23 Mengapa Pula Tuhanku Mengejar Hambanya Ini Apa Yang Telah Kuperbuat Apakah Kejahatan Yang Melekat Pada Tanganku Oleh Sebab Itu Kiranya Tuhanku Raja Mendengarkan Perkataan Hambanya Ini Jika Tuhan Yang Membujuk Engkau Melawan Aku Maka Biarlah Ia Mencium Bau Korban Persembahan Wow Ayat Ini Puluhan Tahun Yang Lalu Saya Temukan Memberikan Saya Kekuatan Waktu Itu Saya Dalam Problem Yang Begitu Banyak Waktu Saya Baca Ini Eh Daud Berkata Tuhan Kalau Ini Memang Jalan Mu Aku Harus Melalui Biar Engkau Tuhan Mencium Bau Harum Korbanku Ayat Ini Menolong Saya Waktu Saya Diterpabade Ya Waktu Sedang Mencari Tanah Untuk Gereja Ini Akhirnya Dapet Disini Wah Itu Badai Dalam Hidup Saya Ya Rasanya Enggak Kuat Omongan Wah Macem Macem Ya Tapi Tuhan Memberi Kekuatan Saya Melalui Firman Tuhan Waktu Saya Baca Ini Oh Saya Juga Mau Tuhan Memberikan Bau Harum Di Tengah Tengah Kesulitan Saya Saya Tidak Mau Berontak Saya Mau Tetap Taat Pada Tuhan Ya Walaupun Ada yang Menawari Saat Itu Tanah Yang Besar Di Jakarta Konglomerat Untuk Saya Pindah Ke Jakarta Kalau Saya Mau Tanah Sudah Sedia Lalu Dibantu Dengan Duit Tapi Saya Enggak Mau Setelah Beberapa Tahun Lalu Ketemu Di Sini Meriam Meriam Ada Cap Alpha Omega Saya Berkata Wah Saya Memang Harus Ditempatkan Di Semarang Sudara Daud Dia Tetap Hormat Sama Tuhan Yang Memimpin Dia Dia Kandidat Raja Tapi Dia Anggap Tuhan Itu Raja Nah Kita Juga Begitu Kepatuan Kita Mesti Seperti Kepada Raja Coba Kita Dengarkan Apa Yang Daud Katakan Tentang Tuhan Dalam Masmur 6 8 Ayat 25 Sampai 30 Mari Kita Baca Bersama Dua Tiga Orang Melihat Perarakan Mu Ya Allah Perarakan Allah Ku Rajaku Kedalam Tempat Kudus Di Depan Perjalan Penyanyi Penyanyi Di Belakang Pemetik Pemetik Kecapi Di Tengah Tengah Dayang Dayang Yang Memalu Rebana Dalam Jemaah Pujilah Allah Yakni Tuhan Hai Kamu Yang Berasal Dari Sumber Israel Kerahkan lah Kekuatan Mu Ya Allah Tunjukkan lah Kekuatan Mu Ya Allah Engkau Yang Telah Bertindak Bagi Kami Demi Baid Mu Di Yerusalem Raja Raja Menyampaikan Persembahan Kepadamu Ya Dalam Jemaah Pujilah Allah Yakni Tuhan Dia Adalah Raja Kalau kita Memuji Apa yang terjadi Lalu dia Sambung Dengan Kata Kata Ini Kerahkan Kekuatan Ya Allah Jadi Kalau Memuji Tuhan Sebagai Raja Kita Kita Bisa Minta Tuhan Tunjukkan Bahwa Engkau Itu Raja Kerahkan Kekuatan Engkau Bisa Membantu Saya Dan Heran Daud Dibantu Oleh Tuhan Ya Itulah Bau Harum Itu Seperti Ini Seperti Mezbah Dupa Ini Di Ruangan Suci Dimana Mezbah Dupa Ini Di Atasnya Itu Ada Dupa Yang Ditaruh Disitu Dibakar Sehingga Seluruh Ruangan Itu Baunya Harum Begitu Juga Kalau Dalam Hidup Kita Menemui Problem Masalah Kita Bisa Memuji Tuhan Kita Bisa Berkertau Tuhan Terima Kasih Engkau Baik Engkau Luar Biasa Itu Dasyat Itu Membuat Tuhan Rasanya Waduh Engkau Mempunyai Problem Tapi Engkau Masih Bisa Memuliakan Aku Itu Kamu Percaya Bahwa Aku Sedang Menguji Kamu Ya Nah Kita Melihat Bahwa Mezbah Dupa Ini Bentuknya Ada Ukurannya Coba Dibacakan Keluaran 30 Kita Baca Saja Ait Satu Dan Dua Saja Haruslah Kau Buat Misbah Tempat Pembakaran Ukupan Haruslah Kau Buat Itu Dari Kayu Penaga Sehasta Panjangnya Dan Sehasta Lebarnya Sehingga Menjadi Empat Persegi Tetapi Haruslah Dua Hasta Tingginya Tanduk 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 Haruslah Seiras Dengan Misbah Itu Ya Haruslah Empat Persegi Sehasta Panjangnya Sehasta Lebarnya Sehingga Menjadi Empat Persegi Saya Sudah Katakan Bahwa Angka-angka Dalam Alkitab Itu Mempunyai Arti Satu Itu Angkanya Ala Bapak Dua Itu Angkanya Ala Anak Tiga Itu Angkanya Ala Roh Kudus Ya Tapi Tiga Itu Juga Teritunggal Allah Setelah Tiga Itu Empat Ya Dan Dalam Pelajaran Yang Numerologi Ya Yaitu Angka-angka Di Alkitab Sku Empat Itu Menunjukkan Ciptaan Setelah Tiga Pribadi Ala Bekerja Apa Yang Terjadi Tuhan Mencipta Bumi Ya Jadi Setelah Wahyu Dari Ala Teritunggal Itu Angka Tiga Maka Berikutnya Adalah Penciptaan Nah Penciptaan Bumi Kenapa Tuhan Kok Khusus Bumi Selain Ada Venus Ada Yang Lain Planet Planet Tapi Tuhan Itu Mengkhususkan Bumi Kenapa Karena Di Bumi Ini Tuhan Punya Rencana Yang Beda Rencana Penebusan Bagi Manusia Ya Dan Kita Tahu Bumi Ini Ciptaan Tuhan Kita Tahu Di Bumi Ini Ada Empat Elemen Dasar Tanah Udara Api Dan Air Ini Juga Dipakai Orang Chinese Kekuatan Yang Di Bumi Ini Yaitu Air Misalnya Sudah Lihat Tsunami Itu Air Udara Kalau Lagi Kena Angin Tovan Api Sudah Jadi Sudah Lihat Ada Empat Elemen Ada Empat Penjuru Utara Selatan Barat Timur Ada Empat Musim Ya Musim Semih Musim Panas Musim Gugur Dan Dingin Jadi Empat Itu Memang Angka Ciptaan Selain Itu Juga Empat Kalau Kita Melihat Di Sorga Itu Ada Empat Makhluk Hidup Yang Mengelilingi Tata Allah Empat Makhluk Penuh Dengan Mata Muka Dan Belakang Yang Pertama Dikatakan Serupa Dengan Singah Yang Kedua Seperti Anak Lembu Yang Ketiga Seperti Muka Manusia Yang Keempat Seperti Burung Nasar Ya Kan Itu Saya Membuat Buku Empat Kristen Singah Kristen Lembu Kristen Sego Manusia Kristen Juga Raja Raja Wali Nah Sudara Di atas Mezbah Itu Dibakar Ukupan Yang Wangi Seperti Keluaran 30 7 Dan 8 Dikatakan Di atasnya Haruslah Harun Membakar Ukupan Dari Wangi Wangian Tiap Tiap Pagi Apabila Ia Membersihkan Lampu Lampu Haruslah Ia Membakarnya Juga Waktu Harun Memasang Lampu Pada Waktu Senja Harus Dia Membakar Ukupan Itu Tetap Di depan Tuhan Di antar Kamu Turun Temurun Jadi Pagi Petang Pagi Petang Apa Artinya Hidup Ini Selalu Memuliakan Tuhan Tiap Pagi Sampai Petang Pagi Petang Pagi Petang Jangan Lupa Muliakan Tuhan Muliakan Tuhan Bukan Cuma Menyanyi Tapi Muliakan Tuhan Dengan Perbuatan Mu Jangan Sampai Orang Berkata Nah Itu Orang Kristen Kok Gitu Nah Itu Jangan Jangan Sampai Kita Iri Hati Kita Penci Aduh Ya Jangan Ya Jadi Kita Mesti Menunjukkan Seperti Mes Badupa Ini Yang Terbuat Dari Kayu Memang Kayu Lambang Kemanusiaan Tapi Disalut Dengan Emas Kita Manusia Tapi Disalut Dengan Sifat Ilahi Ya Yang Berbentuk Empat Persegi Yang Menggambarkan Ciptaan Kita Ini Ciptaan Tuhan Yang Harus Memberikan Bau Yang Harum Di Mata Tuhan Nah Kalau Sudara Bisa Begitu Sudara Itu Memenuhi Tujuan Allah Mencipta Tujuan Allah Mencipta Manusia Itu Adalah Supaya Tuhan Itu Dimuliakan Itu Tujuannya Jadi Kalau Sudara Bisa Memuliakan Tuhan Tuhan Senang Tuhan Tuhan Akan Bantu Tuhan Akan Wah Betul Betul Suku Akan Kerjasama Dengan Anda Wah Paling Bagus Sudara Kongsi Sama Tuhan Kongsi Sama Orang Bisa Apa Bisa Pecah Bisa Ribut Kong Silang Kita Nakal Tapi Kalau Kongsi Sama Tuhan Oh Dia Bantu Habis Habisan Luar Biasa Karena Itu Kita Mesti Bersyukur Karena Tuhan Itu Mencipta Benda-benda Langit Seperti Masmur Ini Langit Menceritakan Kemuliaan Allah Cakrawala Memberitakan Pekerjaan Tangannya Benda-benda Mati Menunjukkan Iya Allah Itu Kok Hebat Sudah Pernah Lihat Matahari Pernah Tanya Matahari Itu Kok Bisa Terus Nyala Dari Mana Inersinya Coba Sudah Punya Jenset Bisa Nyala Terus Tanpa Dikasih Bensin Dari Mana Itu Siapa Yang Isi Bensin Di Matahari Pernah Sudah Mikir Aneh Ya Sudah Sudah Mesti Waduh Kagum Jadi Benda-benda Itu Menunjukkan Siapa Di belakang Benda-benda Itu Ada Penciptanya Tapi Orang Tidak Tidak Ngakui Ada Allah Pencipta Orang-orang Barat Itu Ini Barusan Mati Seorang Nama Stephen Hawkins Itu Orang Pandai Tapi Ateis Dia berkata Tidak ada Allah Dia Tidak Mau Percaya Ada Allah Orang Pandai Tapi Tidak Mau Percaya Benda-benda Mati Bisa Menunjukkan Ada Penciptanya Yang Harus Dimuliakan Apalagi Kita Ini Bukan Benda Mati Bukankah Kita Harus Menunjukkan Tuhan Itu Besar Maha Besar Jangan Seperti Orang-orang Dunia Yang Malah Mengejek Tuhan Tuhan Tidak Ada Ya Orang Barat Berkata God Is Dead Menyesami Sekarang Boleh Ya Melakukan Hubungan Seksual Dimana Saja Boleh Dengan Binatang Ya Di Jerman Barusan Di Diperboleh Kenapa Incest Yaitu Papa Dengan Anak No Problem Gak Papa Ini diizinkan Pemerintah Coba Kenapa Pemerintah Kasih Pengumuman Seperti Itu Bukankah Menunjukkan Moralnya Sudah Hancur Dunia Dunia Kita Ini Sudah Aduh Ya Lakukan Seperti Apa Yang Kamu Mau Sesuka Sukamu Mereka Mereka Tidak Mau Patuh Kepada Tuhan Lagi Mari Kita Minta Pertolongan Tuhan Tuhan Lindungi Kami Ya Jaga Kami Supaya Kami Tetap Menjadi Orang-orang Yang Patuh Kepada Tuhan Takut Kepada Tuhan Ya Mari Kita Datang Di Adepan Tuhan